analisis of variancy analisis of variancy atau ANOVA itu adalah salah satu uji statistik untuk metode independen dimana metode independen itu adalah mengetahui hubungan antar dua buah set variable yaitu satu set variable independen dan satu set variable dependen di dalam analisis ANOVA yaitu metode untuk menguji hubungan antar satu variable dependen yang berupa skala metrik dengan satu atau lebih variable independen yang berskala non-metrik atau berkategorikal dengan kategori lebih dari dua contohnya adalah apakah pengalaman kerja sebelumnya yaitu sebagai variable dependen dipengaruhi oleh jabatan atau job kategori sebagai variable independen jadi di dalam analisis of variancy ini kita mencari apakah variable independen mempengaruhi variable dependen dimana apakah jabatan mempengaruhi pengalaman kerja sebelumnya macam-macam ANOVA yang pertama adalah univariate one way analysis of variancy atau one way ANOVA yaitu apabila variable bebas dan variable terikatnya yaitu jumlahnya satu jadi variable dependennya satu variable independennya juga satu yang kedua adalah two way ANOVA apabila variable bebasnya ada dua sedangkan variable terikatnya ada satu jadi yang dilihat disini adalah variable independennya ada dua tetapi variable dependennya adalah jumlahnya satu yang ketiga adalah univariate multi way analysis of variancy jadi variable independennya lebih dari dua sedangkan variable terikatnya tetap satu jadi di dalam ANOVA ini adalah variable terikat atau variable dependennya adalah satu kalau variable terikatnya atau variable bebasnya satu itu namanya one way ANOVA tetapi kalau variable bebasnya ada dua yaitu two way ANOVA tetapi kalau variable independen atau variable bebasnya lebih dari dua namanya adalah univariate multi way analysis of variancy fungsi ANOVA adalah untuk mengetahui pengaruh utama yaitu main effect dan pengaruh interaksi atau interaction effect dari variable independen yang berkategorikal terhadap variable dependen yang berupa metrik jadi untuk fungsi ANOVA itu yang pertama adalah pengaruh utama atau main effect itu adalah pengaruh langsung variable independen terhadap variable dependen yang kedua adalah pengaruh interaksi atau interaction effect adalah pengaruh bersama dua atau lebih variable independen terhadap variable dependen biasanya di dalam pengaruh interaksi atau interaction effect itu bentuk grafiknya adalah saling berpotongan asumsi dari ANOVA yang pertama adalah homogenity of variancy jadi di dalam variable dependen itu harus memiliki variancy yang sama dalam setiap patagori untuk variable independen yang kedua adalah random sampling disini adalah untuk memuji signifikansi yang ketiga adalah multivariate normality yaitu variable harus berdistribusi normal harus berdistribusi normal walaupun di dalam ANOVA itu adalah bersifat robust yaitu artinya adalah metode yang sangat kuat walaupun terdapat penyimpangan maka bisa dianggap bahwa memenuhi asumsi dari multivariate normality oke yang pertama adalah univariate one way analysis of variancy atau one way ANOVA oke tadi di awal untuk one way ANOVA itu adalah satu variable dependen dan satu dua variable independen yang berkategorika oke untuk lebih pahamnya kita mencoba menganalisis apakah rata-rata pengalaman kerja sebelumnya berbeda ataukah sama untuk job kategori pegawai clerical custodial dan manager oke disini adalah variable dependen nya adalah rata-rata pengalaman kerja sebelumnya yaitu berupa metrik dan variable independen nya adalah yang berkategorikal disini adalah job kategori pegawai yaitu clerical custodial dan manager oke untuk lebih jelasnya kita ingin mengetahui apakah rata-rata pengalaman kerja sebelumnya berbeda ataukah sama untuk job kategori pegawai clerical custodial dan manager kita buka dulu spss nya datanya adalah data dari emulidata.sav tadi kita ingin mengatakan apakah rata-rata pengalaman kerja berbeda ataukah sama untuk job kategori kita pilih analyze terus general linear model univariate kita pilih tadi untuk rata-rata pengalaman kerja disini dependen nya adalah previous experience dalam bulan flexed factor adalah untuk variable independent yaitu untuk kategori terus kita pilih disini option nya kita ingin melihat apakah data ini nanti home game atau tidak continue terus kita pilih post hoc nanti karena ingin melihat apakah ada perbedaan pengalaman kerja untuk setiap job kategori maka kita pilih post hoc disini untuk mempermudah melihat antar kategori mana yang ada perbedaan terus ini pilih bond veroni continue terus ok disini untuk between subject factor untuk kategori clerical 363 custodial 27 manager ada 84 oke tas yang pertama adalah untuk living test for equality of error variancy disini probabilitasnya 0,08 karena probabilitasnya di atas 0,05 maka dapat disembuhkan bahwa semua ketiga variansi untuk populasi adalah homogen jadi memenuhi asumsi dari ANOVA yaitu homogen oke selanjutnya adalah tes orbit bin subject effect disini job kategori probabilitasnya 0,00 karena probabilitasnya di bawah 0,05 maka job kategori atau employment kategorical mempengaruhi pengalaman kerja sebelumnya karena disini job kategori berpengaruh artinya terdapat perbedaan lama pengalaman kerja antar job kategori yaitu clerical custodial dan manager oke disini ada AR square dimana nilainya adalah 0,224 ini adalah nilai dari koefisien determinasi artinya disini adalah variabilitas pengalaman kerja sebelumnya yang dapat dijelaskan oleh variabilitas job kategori sebesar 22,4% jadi disini variabilitas pengalaman kerja sebelumnya dapat dijelaskan oleh variabilitas job kategori sebesar 22,4% tadi terdapat perbedaan lama pengalaman kerja antar job kategori jadi disini kita menggunakan poshoc lebih mudahnya karena dengan menggunakan poshoc nanti kita bisa melihat antar job kategori mana yang ada perbedaan oke disini kita lihat yang signifikan adalah clerical dengan custodial sebaliknya custodial dengan clerical custodial dengan manager atau sebaliknya manager dengan custodial maka bisa disimpulkan disini bahwa yang terdapat perbedaan antar job kategori yaitu job kategori clerical custodial dengan custodial dan manager sedangkan untuk clerical manager tidak ada perbedaan antar pengalaman kerja sebelumnya antar clerical dengan manager disini perbedaan antara clerical dengan custodial ada sebesar 213,07 bulan sedangkan untuk custodial dan manager sebesar 220,49 bulan oke kita lihat disini ada dua subset yang terbentuk yaitu subset 1 dan subset 2 oke kalau di dalam satu subset artinya adalah rata-rata untuk pengalaman kerja antar job kategori ini yaitu manager dan clerical itu tidak ada perbedaan tetapi kalau dengan subset yang berbeda itu ada perbedaan jadi disini manager dengan clerical yaitu tidak ada perbedaan untuk pengalaman kerja sebelumnya tetapi untuk subset kedua ini adalah custodial berisi custodial jadi manager dengan custodial ada perbedaan clerical dengan custodial ada perbedaan karena berbeda subsetnya yaitu subset 1 berisi manager dan clerical subset 2 berisi custodial karena subset 1 probabilitasnya 0,902 artinya itu kan tidak ada perbedaan jadi kalau di dalam satu subset disini tidak ada perbedaan oke selanjutnya adalah 2W ANOVA karena 2W ANOVA jadi variable bebasnya ada 2 variable terikatnya atau variable dependen ada 1 untuk lebih jelasnya kita melihat apakah ada perbedaan pengalaman kerja sebelumnya dilihat dari kategori pekerjaan dan gender jadi kita menambahkan kategori untuk variable bebasnya adalah gender oke kita lihat SPSS nya kita pilih analyze general linear model univariate dependen nya masih sama yaitu purpose experience vexel faktor nya adalah untuk implement kategori job kategori dan kita nambahkan gender oke modelnya karena main effect pengaruh langsung ya yaitu disini interaction nya dikanti main effect yaitu job kategori dan gender continue kita pilih di sini poshoc setiap kategori gender bonferoni dan tuket continue oke oke disini ada warning nya poshoc untuk gender tidak akan keluar kenapa karena gender itu hanya dua kategori yaitu laki-laki dan perempuan jadi kalau hanya membandingkan dua kategori kita tidak perlu menggunakan poshoc jadi disini pasti poshoc nya tidak akan keluar oke untuk gender perempuannya sebesar 216 selalu lakinya 258 disini kita lihat oh sorry tadi belum itu ya belum untuk homogenitas option kita pilih oke, disini untuk homogennya living test for equality of error variancenya, untuk probabilitasnya yaitu sebesar 0,107 maka dapat disimbulkan karena probabilitasnya di atas 0,05 maka variancenya adalah sama jadi asumsi dari ANOVA untuk homogenitas terkenuhi oke, test of between subject effectnya disini untuk job kategori 0,000 0,000 artinya adalah job kategori disini berpengaruh terhadap pengalaman kerja sebelumnya berpengaruh terhadap pengalaman kerja sebelumnya sedangkan disini gender, gender adalah sebesar 0,07 artinya disini gender tidak berpengaruh terhadap pengalaman kerja sebelumnya oke kalau tidak berpengaruh terhadap pengalaman kerja sebelumnya maka bisa bisa dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat tidak terdapat perbedaan antar gender untuk pengalaman kerja sebelumnya untuk job kategori karena disini signifikan artinya apa yaitu terdapat lama pengalaman kerja sebelumnya antar job kategori disini tadi sudah kita bahas bahwa job kategori yang terdapat perbedaan yaitu antara kustodial dengan manager dan kustodial dengan clerical ini hasilnya sama dengan awal tadi yang menggunakan one way ANOVA masih sama yaitu subset 1 subset 2 disini probabilitasnya 0,901 artinya di dalam satu subset tidak ada perbedaan kalau terantar subset itu ada perbedaan yaitu manager dengan kustodial clerical dengan kustodial oke selanjutnya adalah two way ANOVA dengan main effect dan interaction effect di dalam ANOVA juga dapat melakukan analisis hubungan moderating antar variable kategori independent yaitu dengan cara melakukan interaksi antar variable independent tadi kan di dalam ANOVA itu ada main effect ada interaction effect disini jadi yang kita uji nanti adalah main effect dan interaction effect nya oke untuk lebih jelasnya kita misalkan disini kita mencari pengaruh langsung apakah terdapat pengaruh langsung variable kategori kerja atau job kategori dan gender terhadap gaji akhir karyawan atau karen salari dan pengaruh moderasi atau interaksi antara job kategori dan gender terhadap gaji akhir karyawan atau karen salari oke kita mencoba untuk SPSS SPSS analis general linear model kita riset disini dependen nya adalah gaji akhir current salary risk factor nya adalah untuk tadi apa ya risk factor nya adalah untuk job kategori dan gender job kategori gender dulu ya sama job kategori modelnya custom kita pilih disini main effect dulu ya terus kita interaksikan gender dengan job kategori continue continue load nya gender job kategori continue crosshub nya bond perone dan google continue option nya mungkin apakah mungkin atau tidak terus ok kita lihat disini jadi untuk gender untuk perempuan 216 laki-laki 258 clerical 363 custodial 27 84 disini living test for equality of varian nya adalah sebesar 0,000 probabilitasnya di bawah 0,05 maka disini terdapat penyimpangan terhadap asumsi dari ANOVA jadi tadi asumsi ANOVA yang pertama adalah homogenitas karena disini ANOVA itu adalah sifatnya robust model yang sangat kuat maka kita tidak dapat maka kita tetap bisa melanjutkan analisis ini walaupun terdapat penyimpangan untuk homogenitasnya ok selanjutnya test of between subject effect ok yang pertama adalah gender gender disini probabilitasnya 0,001 maka gender adalah berpengaruh terhadap current salary atau gaji akhir karena gender berpengaruh terhadap gaji akhir maka bisa kita simulkan bahwa terdapat terdapat perbedaan antar gender untuk gaji akhir jadi terdapat perbedaan gaji akhir antar gender yaitu antar laki-laki dan perempuan yang berikutnya adalah job category disini juga probabilitasnya signifikan di bawah 0,00 artinya job category berpengaruh terhadap current salary maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan gaji akhir antar job category yang berikutnya adalah kalau tadi adalah main effect pengaruh langsung antara job category dengan current salary gender terhadap current salary sekarang adalah interaction antara gender dan job category terhadap current salary karena disini probabilitasnya adalah 0,000 maka bisa disimulkan bahwa gender dan job category berpengaruh atau bersama-sama berpengaruh terhadap current salary oke disini AR adalah sebesar 0,697 atau 69,7% maka bisa disimulkan disini artinya apa variabilitas current salary yang dapat dijelaskan oleh variable gender job category interaksi gender dan job category sebesar 69,7% oke untuk plotnya disini yaitu untuk warna biru itu adalah perempuan yang hijau adalah laki-laki bahwa disini laki-laki dengan jabatan clerical dan manager memiliki rata-rata gaji lebih tinggi dibandingkan dengan yang perempuan sedangkan untuk custodia disini terjadi sebaiknya bahwa untuk perempuan memiliki gaji yang lebih tinggi dibandingkan untuk laki-laki disini ada saling berpotongan maka terjadi yang namanya interaksi selanjutnya adalah ANCOVA analysis of covariance yaitu yaitu merupakan model linear dengan satu variable dependent continue dan satu atau lebih variable independent ANCOVA merupakan penggabungan antara ANOVA dan regresi linear yang lazimnya menggunakan variable continue atau kuantitatif ANCOVA dilakukan dengan menambahkan variable penguat yaitu berupa covariate ke dalam model sehingga memperkuat ketepatan atau presesi analisis dan meningkatkan signifikasi secara statistik jadi nanti kita menambahkan yang namanya variable covariate ujian ANCOVA menggunakan asumsi layaknya ujian ANOVA yaitu dimana error masing-masing variable diperjelas terdistribusi secara normal yaitu harus bersifat homogen dan data setidaknya memiliki standar error yang kecil yang berikutnya adalah ujian ANCOVA juga mempersyaratkan adanya hubungan linear antar variable dependent dan independent misalkan dalam contoh yang sebelumnya tadi kita bawa tahu tadi bahwa gaji awal berkorelasi positif dengan gaji akhir sebagai misal kita tahu bahwa gaji awal itu berpengaruh terhadap gaji akhir sehingga seseorang yang memiliki gaji awal yang tinggi juga akan meningkatkan gaji akhir mereka di awal materi yaitu ANOVA tadi kita sudah mengujinya bahwa job kategori berpengaruh terhadap gaji akhir dan kita tahu bahwa gaji awal berpengaruh terhadap gaji akhir maka semakin tinggi jabatan maka semakin tinggi pula gaji awal mereka gender juga gender tadi berpengaruh terhadap gaji akhir maka bisa kita menyimpulkan bahwa untuk pegawai laki-laki gaji awalnya lagi besar daripada yang pegawai perempuan karena tadi gaji awal berkorelasi terhadap gaji akhir maka kita perlu yang namanya membuat variable covariate beda kalau gaji awal tidak berpengaruh terhadap gaji akhir maka kita tidak perlu membuat yang namanya variable covariate jadi untuk uji cobaan kovar disini nanti kita memisalkan saja variable dependent gaji akhir dipengaruhi oleh gaji awal dan kita juga yakin bahwa variable independennya tadi adalah job kategori dan gender itu dipengaruhi juga gaji awal jadi disini gaji awal adalah sebagai variable covariate oke kita buka dulu SPSS nya analize generaliener model unit variate di reset saja dependennya adalah tadi dependennya adalah salary current salary gaji akhir fact factor nya adalah job kategori dan gender terus covariate nya adalah gaji awal begini salary covariate terus kita pilih disini modelnya custom ya yaitu job kategori main effect main effect gender main effect terus salary begin main effect terus interaction 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 antara gender gender dan job category oke continue continue oke oke ya disini living test of equality of error variancy disini probabilitasnya dibawah 0,05 jadi disini tidak homogen karena di dalam ANCOVA ANOVA itu adalah bersifat robust jadi untuk penyimpangan untuk asumsi dari homogen bisa kita lewati selanjutnya adalah test of between subject effect disini salary begin adalah 0,000 artinya dapat disimulkan bahwa disini 0,000 jadi disini untuk salary begin berpengaruh terhadap current salary jadi untuk gaji awal berpengaruh terhadap current salary dan bisa dilihat disini 0,812 terdapat peningkatan yang awalnya tadi sebesar 0,697 atau 69,7% menjadi 81,2% yaitu mengalami kenaikan dengan menambahkan variable covariate jadi dapat disimulkan model ini menjadi lebih baik jadi koefisien determinasi itu semakin besar modelnya semakin baik koefisien determinasi itu nilainya antara 0 sampai dengan 1 jadi semakin besar koefisien determinasinya maka model itu semakin bagus oke kita lihat disini interaksi antara job kategori dan gender yaitu 0,565 disini untuk interaksi antara job kategori dan gender yang awalnya tadi berpengaruh bersama-sama sebelum kita menambahkan yang namanya variable kovariat yaitu berupa gaji awal setelah kita menambahkan kovariat berupa gaji awal disini probabilitasnya menjadi tidak signifikan tidak signifikan yaitu berupa nilainya 0,565 ini yang mengakibatkan tadi menambahkan yang namanya variable kovariat menyebabkan interaksi antara job kategori dan gender itu disini tidak berpengaruh bersama-sama terhadap parent salary oke untuk saya sudah menjelaskan sampai ANCOVA jadi untuk MANOVA disini saya tidak menjelaskan lebih lanjut lagi karena ANOVA sudah saya jelaskan perbedaan untuk MANOVA dan ANOVA itu adalah di variable dependennya kalau ANOVA variable dependennya satu MANOVA variable independennya lebih dari satu nanti untuk MANOVA bisa dicoba sendiri untuk mempraktekan sendiri jadi untuk MANOVA disini saya tidak membahasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati